Pemirsa, banjir kembali merendam Kabupaten Kutai Kartanegara dan menyebabkan 18 desa di Kecamatan Tabang Terendam. Banjir terjadi sejak Selasa 17 Mei 2022 hingga Kamis 19 Mei 2022 dengan ketinggian yang bervariasi di setiap desa. Banjir kembali merendam Kabupaten Kutai Kartanegara dan menyebabkan 18 desa di Kecamatan Tabang Terendam. Dari informasi yang dihimpun, banjir terjadi sejak Selasa 17 Mei 2022 hingga Kamis 19 Mei 2022 dengan memiliki ketinggian bervariasi di setiap desa. Ada yang 50 cm hingga 1 meter. Akibatnya ribuan orang harus terisolasi akibat banjir yang merendam rumah maupun akses jalan menuju desa. Atas kejadian bencana alam tersebut, Kapolsek Tabang Ibtu Joko Sulaksano menginformasikan bahwa banjir terjadi akibat meluapnya air sungai Pedohon dan sungai Belayan. Selain itu, banjir juga membuat proyek pembangunan jembatan PT Bayan Group terhenti di desa Muara Ritan Dusun Payang. Sejak Kamis pagi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah, banjir yang terjadi semakin tinggi bahkan ada yang sudah mencapai ketinggian 1 meter. Untuk mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan, saat ini listrik di 18 desa tersebut telah dipadamkan. Dari Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Tim Liputan Madu TV, mewartakan.